Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Bang A.G. Tentunya di channel A.G. Projek Ya guys, karena banyak yang request Bang gimana cara main game HP Bisa di PC sama laptop Jadi gue langsung buat video ini guys Pertama-tama, gue menggunakan aplikasi emulator Yang namanya adalah Boosted Jadi itu kayak game yang ada di HP Bisa di main di PC itu pake program itu guys Yaudah, kita langsung mulai aja Pertama, teman-teman buka browser Kebetulan gue disini pake Google Chrome Siap Nah, nanti teman-teman langsung Tulis aja BlueStack Nah, Google search kan dia Nah, ini teman-teman pilih yang atas Nah Nanti dia otomatis downloadnya teman-teman Cuma 245 MB Ini gue cancel aja karena gue udah selesai download Jadi gue langsung ke proses installernya aja ya teman-teman Jadi gue cancel Nah, jadi nanti kalau udah selesai download Itu nanti ada filenya kayak gini nih teman-teman Ya, sekarang kita klik kanan dan run as administrator Ya, ini mulai install ya Nah, ini ada seperti ini guys Langsung install dong aja Lala, tungguin-tungguin ini Nggak lama Karena ada yang di extract juga Karena masih BlueStack Ya guys, sudah selesai installnya Dan sekarang kita starting dulu Nah, pas teman-teman baru install Akan keluar seperti ini teman-teman Eee, ikutin aja Kita harus sign in ke Google account ntar Baru bisa habis ya Siap, lanjut aja guys Ntar gue ajarin gadget ini Dan kita langsung close Nah, sekarang kita tungguin engine-nya ini Kelar Ini semua tergantung kecepatan PC teman-teman Jadi tuh bisa makan 2-3 menit Oh, gue udah ternyata Oke, ini pilih aja nih bahasa Sesuai yang teman-teman mau Gue bahasa Indonesia aja biar lebih mudah Nah, gue beli bahasa Indonesia Sip Nah, sekarang kita harus masuk ke account Google kita guys Oke, gue pake yang ini ya gini Nah, kalau udah langsung okein aja guys Setelah ada proses sebentar kayak biasa Dan udah ini kebawain aja Dan langsung Sip Tablet ini Nah, ini ntar tinggal dinamain aja Kalau gue lagi project aja guys Langsung Oke, tuntaskan Ini ada apa lagi? Layar lagi guys Kayaknya sih ini iklan Kalau gue, bukan Kayaknya iklan Kayaknya gue terima aja Nah, cari iklan kan dulu ya Nah, teman-teman tinggal dipilih nih Mau main game apa Misalnya Sekarang kan yang lagi booming itu Mobile Legends Sebenernya gak booming banget sih Udah dari dulu aja Karena gue juga baru kembangin Oke, misalnya Mobile Legends ya Kenapa ini lagi dong? Keluar Langsung install nih teman-teman Start Terima Sip Nah, ini lagi download nih guys 97 MB itu lagi download Jadi, tungguin aja dulu sebentar Ya, teman-teman downloadnya sudah selesai Oke, ini lagi install ke blue stack-nya Sebentar teman-teman Mungkin kalau install gini emang agak lama sih Oke, dan sini bisa langsung dibuka nih game-nya teman-teman Nah, langsung buka Nah, ini kan ada kebuka nih Ini ada iklan lagi sepertinya Oh, bukan Oh, iya iklan guys Nah, ini kan lagi loading gini nih Oke, masuk lagi ke Google Play Game Jadi, itu dia nyingkronin account gitu guys Jadi, yang tadinya lu ada account Android itu Enak Account Google itu enak Jadi, lu bisa mainin level-level yang udah tinggi gak mesti ngulang dari awal Nah, kan ini aku udah ngulang nih Oh, ternyata buat lagi Gue harus buat lagi guys Oke, gue buat lagi Pagi 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 Oke 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 Nah, teman-teman Sekarang gue mau menjelasin Buat ininya ya Buat Nge Bikin fullscreen Mungkin lebih enak fullscreen kali ini Tidak teman-teman langsung Tugger fullscreen disini Nah Oke Biasa baru dengan Mobile Engine Tutorial seperti ini Nah Kalo kayak gini ribet nih teman-teman kan Lu harus ngeklik gini Oke Di Brewstack ini ada cara keren Jadi kita langsung open keyboard Control user interface ini Nah Pilih yang restore OSD mode Ini kan udah kayak gini nih teman-teman ya Nah, teman-teman tinggal buat aja nih Kayak tombol yang gak pake gini Ini semua selera sih Bisa teman-teman close Nah, ini gue close-close-in Udah biar enak juga Tiga Jadi Disini juga gue akan ubah Untuk Q Grup Apalagi Grup E Dan Grup R Untuk skill 1 W3 Dan spasi untuk attack Mereka reserve Sisanya udah tinggal jalan Nah Ini gunakan W Ini pake spasi ini guys Nah W Nah 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 Ini pake gini nih Gue klik aja di W Dan spasat satunya Itu bisa memulang Lepas Tiga Nah Jadi itu guys Buat main game seperti ini tuh Emang Lebih enak Kalo pribadi Gue itu di Apa ya Di PC sih Karena emang di keyboard Gue kalo main di Tair Sentuh tuh Kayak HP jadi kurang Kenapa? Karena Kalo di HP kadang nanti Ada notifikasi Ada Telephone Tiba-tiba Jadi Karena akan ngeganggu game Jadi gue akan ngebi Pilih di Komputer siamal Yaudah guys Mungkin tutorial singkatnya Seperti itu aja Ini Tadi ya Ini tinggal W A S D Nah Jadi udah enak Terus ini buat skill juga menggunakan Q Ini settingan gue guys By the way Jadi gue buat temen-temen itu Menyesuaikan aja Gue close dulu Jadi ya Oke guys Thank you for watching Don't forget to hit like Subscribe Hit like Subscribe Dan share button Seperti itu Yaudah Sekian dari gue Bang AG Dan sampai berjumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax